Dua orang pemilik kafe di kota Tasikmalaya di sidang setelah diketahui melanggar peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Para pemilik kafe dinyatakan bersalah melanggar karena memberikan layanan makan dan minum di tempat dan beroperasi lebih dari pukul 20 malam. Dalam sidang yang dilakukan secara tetap muka, Hakim Muhammad Martin Helmi didampingi Panitra Ade Sajidin menyatakan pemilik kafe bersalah. Masing-masing didenda 5 juta rupiah, subsidi 4 hari kurungan. Cuma kan kita buka dari jam 3, gak ada tamu pas datang tamu jam setengah 8 lebih, kita juga mau tutup. Tapi tamu memasak, yaudah, daripada dia marah-marah atau gimana, udah saya kasih tahu dengan degat, tapi dia memasak karena udah mabuk. Terus udah pesen, takutnya gak dibayar, tapi tetap takutnya gak dibayar, mau tutup, satu lagi lagi, sepuluh datang tombolgan polisi. Selain aset, Rizki Muhammad Nur, pemilik kafe di Jalan Cilolohan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, merasa keberatan dengan adanya denda 5 juta. Dirinya mengaku tidak mengetahui aturan tersebut, karena tidak ada sosialisasi kepada para pemilik kafe dan kedai. Misalkan berdasarkan sidang ini, keputusan barusan, dengan denda 5 juta sih, jujur keberatan ya, kalau untuk sekarang. Karena yang pertama kan belum ada sosialisasi mengenai bagaimana ketika kedai atau tempat-tempat usaha yang disidak, terus dapat ditindak dengan hukuman penjara 5 hari atau tidak, dengan denda uang 5 juta itu belum nyampe. Dalam persidangan, hakim menyatakan para pemilik kafe terbukti melanggar pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 terperubahan atas perda nomor 13 tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Selama sidang tipiring pelanggaran aturan PPKM darurat digelar, uang denda yang terkumpul dari para pelanggar hingga Senin kemarin sudah mencapai 26 juta rupiah. Uang tersebut langsung dimasukkan kekas negara. Dede Ibin, Kompas TV, Tasik Malaya, Jawa Barat